Pemirsa Birokrasi yang saya hormati, menarik untuk kita perbincangkan kali ini setelah kurang lebih sebulan ini fokus kita pada proses persiapan pelpres utama berkaitan dengan pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden. Hiruk pikuk ini menjadi sangat kencang diperbincangkan di bangsa ini karena setelah MK itu memutuskan bahwa calon presiden dan wakil presiden boleh tidak berusia minimal 40 tahun asal sedang atau pernah menjabat kepala daerah sehingga baik wali kota maupun bupati itu memungkinkan untuk menjadi calon karena mereka ini adalah dikategorikan sebagai elected official. Karena itu melalui surat keputusan MK bernomor 90 gara sepirim PUU Angkoroma B21 tahun 2023 yang kemudian dianggap menimbulkan tuntutan kepada MK terkait dengan pelanggaran etika yang dilakukan oleh para hakim konstitusi. Dan ini kemudian dibentuknya MK-MK. Kemudian berujung adanya persidangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara yang kemudian berujung pada keputusan MK nomor 90 gara sepirim PUU Angkoroma B21 di tahun 2023. Pembentukan MK-MK ini kemudian melahirkan sebuah keputusan bernomor 2 MK-MK gara sepirim L gara sepirim L11 2023 dengan jelas menyatakan ada pelanggaran kode etik para hakim konstitusi secara kolektif dan khusus kepada ketua MK dinyatakan melakukan pelanggaran berat sehingga diberhentikan selaku ketua MK dan tidak lagi diperkenankan untuk terlibat dalam setiap sengketa pilpres, pilek maupun pilkada. Nah ini tentu menarik. Perbincangan ini menarik karena pelanggaran ini dipandang mengukuhkan adanya yang kita kata ada yang istilah politik dinasti. Nah di dalam konsep tentang politik dinasti dan ada juga disebut dengan dinasti politik. Ini dua hal yang berbeda. Politik dinasti itu dan dinasti politik dua istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi di mana kekuasaan politik itu dipegang oleh keluarga atau kelompok tertentu secara turun-temurun namun terdapat perbedaan penting antara kedua istilah tersebut. Politik dinasti mengacu pada situasi di mana kekuasaan politik dipegang oleh keluarga atau kelompok tertentu secara turun-temurun. Biasanya ini didasarkan pada garis keturunan atau hubungan darah. Politik dinasti ini seringkali dikaitkan dengan sistem monarki di mana kekuasaan politik dipegang oleh seorang raja atau ratu. Namun politik dinasti juga ini bisa terjadi di negara-negara dengan sistem pemerintahan lain seperti negara yang berbentuk republik seperti Indonesia ini. Jadi sudah bergeser pemaknaannya tidak harus oleh sebuah monarki tetapi juga melalui pemerintahan yang berbentuk republik. Sedangkan dinasti politik ini mengacu pada situasi di mana kekuasaan politik dipegang oleh keluarga atau kelompok tertentu secara turun-temurun tetapi tidak berdasarkan pada garis keturunan atau hubungan darah. Dinasti politik seringkali dikaitkan dengan korupsi dan nepotisme di mana anggota keluarga atau kelompok tertentu diberikan posisi kekuasaan karena hubungan mereka bukan karena kemampuan atau kualifikasi si pemimpin tersebut. Agar supaya pemanahan kita bisa sama maka langkah objektifnya kalau kita mengacu pada pandangan beberapa ahli yang terakui secara ahli internasional. Di antaranya adalah Robert Dahl. Beliau mengatakan bahwa politik dinasti itu merupakan bentuk pemerintahan yang paling tidak demokratis. Dahl berpendapat bahwa politik dinasti melangkahi atau melanggar prinsip-prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat. Di dalam politik dinasti rakyat tidak memiliki suara di dalam menentukan siapa yang akan memerintah mereka atau yang akan diajukan dalam pilpres. Nah ini yang banyak diperbincangkan orang karena adanya peluang diberikan oleh keputusan MK nomor 90 tersebut yang memang menurut para ahli dan menurut hasil putusan MK itu adanya intervensi pihak luar dan mempengaruhi ketua MK sehingga ketua MK kemudian diberhentikan selaku ketua MK. Jadi dengan demikian definisi yang dikemukakan oleh Robert Dahl ini memiliki kemiripan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Adilai adalah Samuel Hantintong yang berpendapat bahwa dinasti politik dapat menjadi ancaman bagi stabilitas politik. Hantintong berpendapat bahwa dinasti politik itu bisa menyebabkan konflik internal antar sesama komponen bangsa. Karena anggota keluarga atau kelompok tertentu ini bersaing dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan kekosaan yang tentu tidak mendapatkan privilege dari penguasa. Terakhir adalah Francis Fukuyama juga ahli yang terkenal yang berpandangan bahwa dinasti politik itu dapat menghambat pembangunan ekonomi. Nah ini tentu impact yang kita lihat. Fukuyama berpendapat bahwa dinasti politik itu cenderung berfokus pada kepentingan keluarga atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat. Nah ini yang kita khawatirkan jika ini terjadi. Nah karena fokus kita ini berkaitan dengan bagaimana masa depan pemerintahan. Maka dalam konteks ini kita menyoroti dengan situasi yang terjadi ini akan lahirnya seorang pemimpin yang disebut dengan pemimpin karbitan. Supaya saya objektif maka saya mengutip sebuah buku yang berjudul Sebuah Tantangan Bagi Masa Depan Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2009 oleh penerbit Salemba Umanika. Di dalam buku tersebut seorang ahli namanya Makasin tahun 2009 itu menyebut bahwa pemimpin karbitan itu adalah pemimpin yang belum memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai untuk memimpin suatu organisasi, institusi atau mungkin juga sebuah bangsa. Pemimpin karbitan ini biasanya diangkat atau terpilih karena faktor nepotisme maupun kolusi. Nah pemimpin karbitan ini biasanya tidak memiliki visi dan misi yang jelas serta tidak memiliki kemampuan untuk memimpin terutama memimpin sebuah bangsa dan negara. Tentu kita tidak inginkan sebagai sebuah bangsa untuk disodorkan pemimpin karbitan karena ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Kegagalan di dalam mencapai tujuan organisasi itu atau institusi atau bangsa membayangi pemimpin karbitan tersebut. Pemimpin karbitan biasanya tidak memiliki kemampuan untuk memimpin organisasi atau institusi atau bahkan negara untuk mencapai tujuan daripada kita berbangsa dan bernegara. Hal lain yang mungkin bisa ditimbulkan adalah penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin karbitan ini yang tidak memiliki integritas moral mungkin akan melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan karena munculnya juga akibat depotisme bukan muncul dari bawah melalui proses yang panjang dan teruji kapabilitasnya. Yang ketiga, isi itu bisa menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena pemimpin karbitan ini yang tidak mampu memimpin bangsa ini secara efektif itu bisa menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Tentu ini tidak bagus di dalam menjaga stabilitas pembangunan. Penting untuk ketahui apa itu ciri pemimpin yang disebut karbitan. Yang pertama yaitu memiliki pengalaman dan kompetensi yang masih kurang. Pemimpin karbitan ini biasanya belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin suatu pemerintahan. Juga mungkin tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan yang cukup untuk posisi yang ditempatinya apalagi bagi sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia ini. Kedua, tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Nah, pemimpin karbitan ini seperti yang kita sebut itu biasanya tidak mempersepkan diri untuk memiliki visi dan misi yang jelas untuk membawa bangsa ini lebih maju karena yang dia kejar adalah bagaimana posisi itu dia peroleh. Apalagi dia ditempatkan oleh kekuasaan tertinggi. Mereka mungkin hanya fokus pada kepentingan pribadi atau kelompok yang mengusung mereka. Yang ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Memimpin karbitan ini biasanya tidak memiliki kemampuan untuk memimpin suatu bangsa atau institusi. Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa ini atau mengelola sumber daya yang sangat melimpa terutama seperti di Indonesia yang sangat kaya raya ini. Pertanyaan kita, kenapa ada pemimpin karbitan ini muncul di tengah-tengah kita lagi membutuhkan sosok pemimpin yang qualified? Nah, itu karena nepotisme. Nah, nepotisme ini merupakan praktek yang memberikan keuntungan kepada kerabat atau teman dekat tanpa memandang kualifikasi atau kompetensi. Nepotisme ini bisa menjadi penyebab munculnya pemimpin karbitan yang diangkat atau terpilih karena hubungan keluarga atau pertemanan atau kepentingan kelompok, tapi bukan karena kompetensinya. Bagaimana dengan praktek Indonesia yang kita lihat sekarang ini yang tengah heboh? Pemimpin saya bisa menilainya. Yang kedua adalah kolusi. Kolusi ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau mungkin lebih untuk mendapatkan keuntungan yang ya kurang beretika lah ya. Kalau sah itu bisa saja berlindung di balik regulasi. Kolusi ini bisa menyebabkan munculnya pemimpin karbitan yang diangkat atau terpilih karena kerjasama dengan pihak-pihak tertentu. Bukan karena kemampuan dan kompetensinya. Nah ini bahayanya kalau kemudian oligarki juga ikut berperan di dalam mendukung karena menganggap bahwa pemimpin karbitan ini bisa dikendalikan karena belum memiliki pengalaman yang mumpuni. Faktor penyebab lainnya ini ya karena memang masyarakat kita belum mendapatkan pendidikan politik yang baik. Masyarakat yang kurang memahami tentang pentingnya pemimpin yang diharapkan mampu mencetrakan mereka itu di mana memiliki kualifikasi yang kompeten dan berintegritas moral itu akan mudah untuk memilih pemimpin yang tidak memiliki kualifikasi atau kompetensi yang kita maksudkan karena kurang pemahaman tentang bagaimana politik khususnya memilih pemimpin yang tepat. Yang kedua kurangnya transparansi dan akuntabilitas di dalam proses pemilihan pemimpin. Proses pemilihan pemimpin yang tidak transparan dan akuntabil ini tentu akan membuka peluang bagi munculnya pemimpin karbitan yang kompetensinya atau karena terpilihnya itu faktor-faktor lain bukan karena kemampuan atau kompetensinya. Karena itu saya kira penting pemerintah untuk bisa netral dalam konteks ini dan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan tentu yang berkaitan dengan pendidikan politik sehingga masyarakat semakin meningkat pemahamannya termasuk juga bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetensi dan berintegritas moral. Karena itu pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Yang ketiga pemerintah wajib melakukan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu menyadari pentingnya memilih pemimpin yang kompetensi dan berintegritas moral. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang pentingnya memilih pemimpin yang kompetensi dan berintegritas. Tidak sekedar dikasih sesuatu maka kemudian dia pilih dan mengorbankan hak-hak dia itu untuk kemudian diambil alih oleh pemimpin karbitan sehingga apa yang mereka inginkan justru belakang-belakang dengan harapan masyarakat sendiri. Nah inilah saya kira penting untuk kita singgung dampak daripada kemungkinan-kemungkinan terjadi dari keputusan mahkamah konstitusi yang diharapkan betul-betul bisa memperbaiki kualitas demokrasi harus dirusak dengan cara-cara yang tidak beretika. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dan sampai ketemu di tema-tema lainnya. Salam reformasi, birokrasi.